Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, sodara turnamen volleyball PBVSI Batam Cup 2023 yang berlangsung di lapangan Volley Blok D Komplek Perumahan Marselia Batam Center, Kota Batam resmi berakhir. Tim tangguh Batam Tektona akhirnya keluar sebagai sang jawara setelah mampu menaklukkan tim volleyball BP Batam dengan skor telah 3-0. Keberhasilan Batam Tektona dalam memenangkan bapak final Putra ini meski terlihat menang telah dengan skor akhir 3-0, namun tidak mudah untuk mendapat poin demi poin. Pasalnya tim Volley BP Batam yang bermain motot cukup sengit dalam memberikan perlawanan. Hal itu terlihat dari awal permainan hingga akhir set, poin tim Batam Tektona dengan tim BP Batam tidak terpaucau. Di mana pada set pertama poin diraih 25-18, set kedua 25-23, dan set terakhir dengan poin juga sama dengan poin kedua yaitu 25-23. Di set terakhir kedua tim bermain saling menekan dan sempat kejar-mengejar angka. Hingga Batam Tektona sempat ketinggalan 5 poin, namun dengan kegigian pemain, akhirnya Batam Tektona mampu mengejar ketertinggalannya hingga mampu menangkan permainan. Tadi sempat agak tegang di babak-babak terakhir itu ada kesalahan atau bagaimana teknisnya? Iya, anak-anak ada tegang sedikit, anak-anak yang terlalu yakin betul, jadi kontrol dirinya agak mengendor. Jadi kami rotasi lagi. Sementara itu, Ketua Tim Persatuan Bula Volley Seluruh Indonesia PBVSI Kota Batam, Bianto mengaku bersyukur atas suksesnya pelenggaraan turnamen volleyball PBVSI Kota Batam Cup 2023 ini. Harapan ke depan akan membuat event volley berskala luas untuk memajukan cabang volley di Kota Batam. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini telah selesai final Bula Volley Cup PBVSI ya di Marselia. Alhamdulillah berjalan lancar dan aman. Dan ucapkan terima kasih untuk seluruh warga Marselia yang telah mendukung acara ini. Datuk Tadunatur sama Pak Ritiaw. Acara semuanya sukses dan Alhamdulillah ramai sekali. Apakah ini kan ke depannya akan berkesinambungan Pak? Ya, ini akhidat tahunan. Ternyata nanti kita tiap tahunan insya Allah kita akhidatkan. Karena Bula Volley ini adalah... Pertarikan yang diikuti 12 tim Volley Putra dan 8 tim Volley Putri di Kota Batam ini, selain memperbutkan trofi juga memperbutkan puluhan juta rupiah uang pembinaan. Dimana juara pertama untuk kategori tim Putra diraih oleh tim Volley Batam Tektona, runner-up diraih tim Volley BP Batam, juara ketiga tim Volley Brotoseno, dan juara keempat diraih oleh tim Volley Porvotiko. Sementara untuk tim Putri, juara pertama diraih tim Volley dari Serikan di PGRI, juara kedua Batam Tektona, juara ketiga dari Mikmek, serta juara keempat dari tim Volleyball New Terra. Selain menyediakan trofi dan hadiah uang pembinaan bagi tim pemenang, PPVSI Batam juga menyediakan uang pembinaan bagi pemain terbaik, dimana untuk pemain terbaik Putra jatuh pada pemain Batam Tektona atas nama Riva, dan pemain terbaik Putri jatuh pada tim Volley Serikan di PGRI atas nama Sofi. Dan kuria melaporkan dari Batam. Hablu, hijau untuk pemain terbaik Putra dan bitri. Pemain terbaik Putra dan bitri. Pemain terbaik Putra dan bitri. Pemain terbaik putra.